Saya kenal Uko itu sebenarnya, ya sejak saya pindah dari Jakarta ke sini ya berapa tahun yang lalu kira-kira mungkin 20 tahun, hampir 20 tahun, tapi kenal namanya sudah lama tahu Uko. Waktu saya datang ke Jogja ya penasaran sekali, enggak salah, saya tanya ke Uko itu anaknya yang mana, kalau tadi saya malah pernah ketemu di Jakarta, mereka yang satu angkatan ya karyanya. Nah saya kenal dia, ya pertama lewat karya-karyanya, kemudian secara langsung, saya lebih pertama kali ini anaknya sangat aneh, tapi sebenarnya kan pendiamanannya, dan saya tahu agak ngawur, terutama hobinya itu linum dan setelah lain-lain. Ya, buat saya dia cukup mengang, buat saya ini nyeniman banget, seniman sejati lah kalau saya bilang itu, seniman sejati. Jadi, antara kehidupan sehari-hari dan karyanya itu seperti tumpang tindih yang terleping terus gitu ya. Karya Uko itu sangat mengagetkan, kata banyak yang enggak diduga-duga dari, apalagi kalau lihat judul, saya masih ingat sekali judul yang waktu itu pameran, itu menuju dan sekaligus, enggak kebayang kalau dia punya ide semacam itu, waktu itu pameran, kalau enggak salah, ini Suprianto tentang Olimpiade, dia cuma menggambarkan, padahal itu kan temanya olahraga untuk Olimpiade ya, Uko melukiskan sosok kayak pria hijauah gitu, pakai pelanggan, pakai surjan, saya ingat itu ya, terus judulnya olahkanurakan kulomboteng, boteng, boteng, suka tuh apa, boteng remen belas, judulnya olahkanurakan, boteng kulomboteng remen belas, gitu aja judulnya. Terus ada satu lagi waktu itu Avanti, itu ya apa ya gitu, cuma kalau Rubiem atau apa gitu ya, seingatku itu ya, itu cuma kayak surat, cerat-cerat gitu, kemudian ada satu lagi yang bisa, enggak bisa lupa ya, wayang orang waktu itu pameran di Nadi, tampak mirip, tampak depan, tampak mirip aja, tampak depan, tampak depan, jadi cuma garis, eh tampak samping, tampak samping, jadi cuma garis aja gitu, tampak depan, tampak samping, tampak samping, tampak samping, tampak samping, jadi kan, lulus dok, koyang kulit itu kan tipis gitu, karena beban, iya, tapi itu jadi karena secara keseluruhan pamerannya tentang wayang, jadi langsung komunikatif juga, selain ide yang gila ini, ada komunikasi dan saya denger dia, anak dalang apa ya, atau... ya bapaknya hobi bikin wayang, bikin wayang gitu ya, di tampungnya, jadi saya pikir, satu lagi, buat saya Ugo itu seniman, secara kesenianya jujur gitu ya, dan lebih intuitif, campur mikir, campur baca, macem-macem, tapi buat saya jujurnya itu yang saya kagumin. Tidak pernah pamerannya, apa sebenarnya aja ditipin nih dengan Mbak Yayu, setelah keluarga, pas itu ada saya, sama istriku ada pameran di Jerman untuk ZKM, kemudian Ugo juga akan waktu itu bersamaan dengan waktunya dengan ada, kalau nggak salah, ada Venice Viena, terus ada Kassel, terus ada Art Basel juga, jadi, nggak tahu kenapa saya yang ditipin itu kita ya, sampai istrinya, Mbak saya ditip Ugo ya, biar pergi bersama, padahal ya tujuannya sebenarnya maunya ke Itali, kalau kita tujuannya ke Jerman, jadi waktu turun satu pesawat kan, jadi harus transit di Jerman dulu, waktu itu Ugo punya masalah dengan, kemungkinan karena visanya dia kan bisa di Itali, tapi kenapa kok turunnya di Jerman gitu loh, jadi masalah, jadi dia panggil sama imigrasi lama sekali, selain mungkin juga penampilannya mengerikan, menakutkan gitu, itu jadi lucu lah, dan ternyata Ugo itu GAPTEC sekali, untuk ngurus-ngurus beli tiket aja nggak bisa, kita yang harus beli tiketnya, bahkan masuk, mau boarding itu, cara boarding gimana? Aduh gini deh, padahal udah kemana-mana jadi, dia kayak nggak ngerti caranya, minta diantar masuk ke board, udah boarding dipanggil, harus boarding, temen minta ditemenin, wah aku kan kita bilang, boarding nggak bisa masuk, harus satu kamu sendiri, akhirnya tapi lolos, terus satu lagi lucu, habis sampai di Venice itu, hari itu juga, malamnya, waktu itu masih jaman SMS, SMS saya, mas, aku kecolongan nih, tasnya satu koper itu hilang, terus aku ngeletek, wah kayak program, bisa colongan kalah dengan orang-orang Itali, tapi kejadian yang lucu, saya nggak pernah lupai. ya, semoga sukses dan berjalan lancar, saya berharap, Ugo, karena dia, menurut saya juga, bukan salah satu tokoh dari Jogja ya, cukup senior dan cukup banyak pengaruhnya, kontribusinya, entah buat senimanya, entah buat publik, seni yang lain, dengan kesenianya itu, mungkin bisa, untuk mungkin yang baru-baru, terutama di Jakarta juga, jadi ngerti ada seniman semacam Ugo ya, mungkin udah, mungkin udah hampir buah sih, yang romantisme masih jalan, kesenimannya itu, hampir-hampir mungkin, generasi keduanya dari, kayak, ngasar dan sebagainya.